Hezbollah mengintensifkan serangan terhadap situs militer Israel di seberang perbatasan. Mereka juga melancarkan serangan kesasaran yang dilengkapi dengan sistem pengawasan dan cyber berteknologi tinggi tingkat militer. Dikutip dari Al-Mayadin pada 3 Desember, Hezbollah melakukan serangkaian serangan di situs militer Israel sejak gencatan usai. Mereka menargetkan situs militer Israel di peternakan Shiba Lebanon yang ditutuki dan terjadi serangan langsung. Selain itu melancarkan serangan di dua wilayah bagian barat sekaligus yaitu di situs militer Al-Rahib dan markas pasukan pendudukan Israel Divisi 91 di Barak Biranit. Namun di satu sisi artileri Israel menembaki pinggiran Far Goba serta pinggiran beberapa kota perbatasan lainnya termasuk Yarun Ramiyah, Aita Al-Shaab, dan Odaiseh. Kemudian perlawanan kembali melancarkan serangan ke lokasi militer Jal Al-Alam dengan serangan langsung. Perlu dicatat, situs tersebut terletak di dekat pantai Palestina yang diduduki. Lokasi itu dilengkapi dengan sistem pengawasan dan cyber berteknologi tinggi tingkat militer yang mengancam keamanan nasional Lebanon setiap jamnya. Lanjut, Hezbollah juga melancarkan serangan langsung ke sekelompok tentara pendudukan Israel yang ditempatkan di sekitar situs militer Birgit Risha. Kemudian ditutup dengan serangan ke situs militer Al-Maj dan Meitullah melancarkan serangan langsung ke sasaran yang mereka tuju. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.